Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap masih bersama dengan saya menurut saya disini akan membagi tips atau cara-cara bagaimana cara kita untuk membuat video atau membangun channel yang lebih bagus dan lebih menarik lagi guys, sebelum saya melakukan video ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng like, share dan berikan oh iya, sedikit mengingatkan saja ya untuk teman-teman yang menonton video ini jangan lupa sempatkan untuk subscribe ya subscribe, like, dan bagikan ya dan tonton video minimal 4 menit ya karena disini akan ada hadiah setiap sebulan sekali akan saya undi 100 ribu pulsa, oke dan jangan lupa disertakan komen di video ini berserta nomor whatsappnya karena undian hadiah akan saya umumkan lewat WA untuk pemenang-pemenang oke guys, kembali lagi di video saya di video ini atau pembahasan kali ini saya akan membahas tentang tips atau cara untuk membuat channel kamu semakin dikenal tonton video ini sampai akhir ya guys jangan diputus ya seperti hati aku ya, setiap cara ya jangan apa, tonton sebentar, tonton sampai akhir agar kamu bisa paham, bisa mengerti apa yang saya sampaikan ya biar gak salah paham ya ya gak salah paham di kesempatan ini saya akan membahas tentang tips bagaimana cara membuat channel kamu semakin terkenal tips yang pertama adalah bikinlah judul yang semenarik mungkin ya, ketika kamu ingin membuat video bikinlah judul yang semenarik mungkin guys ya, jangan judulnya judul yang asal-asalan atau judulnya yang hoak ya, jangan seperti itu guys judul yang hoak itu seperti apa sih? misalkan kamu bikin video tentang tutorial tapi judul apa, judul videonya tidak tutorial guys ya jangan seperti itu ya, bikinlah judul yang sama dengan apa isi konten kamu ya memang sih ketika kamu bikin judul yang hoak seperti itu orang itu pasti akan mengunjungi ya mengunjungi, ya syukur-syukur kalau video kamu bagus ya orang itu pasti akan betah untuk menonton videonya kalau tidak sudah hoak videonya gak bagus makin lama makin tidak ada yang mengunjungi guys ya mungkin viewer banyak tapi subka tidak ada nah ini ya intinya bikinlah judul yang semenarik mungkin dan masuk masuk di konten kamu terus yang kedua gunakan kata video setiap pemikinan judul atau mungkin kata kunci lain yang mungkin banyak dicari orang guys ya tidak hanya video saja ya kata kunci video misalkan cara ya atau mungkin tentang tutorial apa tentang apa banyak ya caranya bagaimana sih agar kita bisa bikin judul yang banyak dikunjungi orang caranya adalah ketika kamu membuat video kamu memikirkan judul usahakan kamu riset dulu di youtube ya guys di youtube cari judul yang banyak dicari orang cari judul yang banyak dilihat orang ya kuncinya itu guys ya jangan judul ngarang sendiri ya kebanyakan memang sokor-sokor kalau judul ngarang sendiri pas tepat ya pas halong atau mungkin pas hokinya banyak yang nonton ya tapi tip atau cara ini untuk para teman-teman youtube permula yang kesulitan mencari judul agar banyak dilihat orang riset dulu di youtube ya misalkan kamu bikin tentang tutorial ya carilah judul tentang tutorial disitu cari judul yang banyak dicari orang judulnya apa sih boleh kamu copy tapi di edit ya jangan sama persis ya boleh di copy tapi di edit ya misalkan kamu bikin tutorial masa ya tutorial masa 2020 misalkan kasih tambah seperti itu ya jangan ngikutin judul yang ada sudah ada di youtube ya ya jangan seperti itu intinya ditambahin aja boleh sama tapi ditambahin saja atau di edit itu guys ya itu bisa sedikit mendorong channel kamu semakin terkenal semakin terkenal kenapa kok harus seperti itu karena dengan cara kamu mengikuti judulnya orang itu ketika ada orang yang membuka judul itu pasti video kamu ada di bawahnya mengikuti nah ketika kamu sudah ada di bawahnya ya ini saya sedikit membahas lagi seperti apa sebenarnya tentang thumbnail ini sudah saya bahas ya nah thumbnail kamu itu yang bagus guys ya biar orang itu melihat ya wah ini kok menarik ini pasti orang itu mengunjungi pasti orang itu melihat isi video kamu ya itu caranya guys ya saya jamin ketika kamu mengikuti judul video yang pencari yang banyak ketika ada orang yang mencari video itu pasti video kamu itu ada di bawahnya kalau enggak di tingkat pertama di tingkat kedua atau tingkat ketiganya pasti ada nah ketika kamu sudah mencari video itu gunakanlah thumbnail yang bagus thumbnail yang semenarik mungkin agar orang itu mau melihat ya atau cover yang bagus agar orang itu mau menonton video kamu penasaran dengan isi video kamu guys nah itu kuncinya ya terus yang terakhir pakailah keyword ya keyword atau bisa kata kunci ya keyword atau kata kunci atau hashtag nah ini penting sekali ya keyword ini penting sekali kenapa sih tak harus dikasih keyword ya keyword ini juga sedikit membantu untuk dalam pencarian video kamu guys ya keyword ini biasa dipakai di jual online ya di jual online ketika orang jual baju ya bikin deskripsi di bawahnya dikasih hashtag guys ya misalkan hashtag baju kebaya hashtag baju pate hashtag apa mesti kasih black apa 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 di bawahnya pasti dikasih hashtag ya agar orang itu mudah untuk mencari video kamu guys ini penting ya mungkin teman-teman youtuber mula pasti bingung ya caranya bagaimana sih untuk mencari hashtag yang tepat yang banyak dikunjungin orang nah disini saya juga akan memberikan sedikit tentang link ya tentang link cara apa untuk mencari hashtag-hashtag ini di beberapa google itu banyak guys tapi saya memberikan recommended tentang link ya link untuk mencari hashtag ini guys bisa menggunakan google adwords bisa atau menggunakan word tracker atau bisa menggunakan toll.co tapi saya biasa pakenya di toll.co karena disitu lengkap guys mudah sekali ya ketika kamu buka toll.co di google langsung apa di pencari langsung keluar kamu tekan langsung di berenda langsung itu bisa langsung dicari guys ketika disitu kamu tulis saja misalkan kamu bikin video tentang tutorial ya disitu tulis saja kamu tutorial memasak nah ketika itu disitu keluar semua banyak kamu cari yang banyak dikunjungin orang banyak ada sampai seribu mungkin seribu lebih ya seribu lebih disitu ada kamu cari yang banyak dicari orang kamu tekan semua sebanyak banyak mungkin bisa kamu taruh 2000 kamu bisa taruh 3000 hashtag kamu boleh cari sebanyak banyak mungkin semakin banyak keywordnya semakin bagus dan semakin banyak orang yang mengunjungi video kamu guys semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami bisa dipahami oleh teman-teman para youtuber pemulam mungkin teman-teman yang kesulitan mengenalkan atau tidak ada yang mengunjungi video kamu gunakan cara-cara ini semoga bermanfaat dan saya ingat lagi jangan lupa subscribe like dan tekan tombol lonceng agar saya bisa semangat untuk membuat video-video yang lebih bagus lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya dan saya ingat lagi ada giveaway bagi teman-teman yang menonton paling minimal 4 menit atau sampai akhir maksimal tekan subscribe like dan komen di bawah sertakan nomor hp karena ada hadiah yang akan saya bagikan 100 ribu pulsa buat memenang hadiah akan di undi setiap 1 bulan sekali guys jangan buang kesempatan ini karena banyak-banyak hadiah nantinya yang akan saya bagikan dan hadiah akan saya umumkan lewat nomor whatsapp usahakan ketika komen disertakan nomor WA nomor WA yang aktif karena akan saya umumkan lewat WA secara langsung terima kasih buat teman-teman semuanya